Intro Halo sahabat berbagi kugos channel seperti biasa kita akan mereview sebuah produk yang mungkin kalian butuhkan untuk keperluan pribadi maupun keluarga produk kali ini adalah sebuah alat cukur baby clipper Kemeika M1318 bagi sahabat berbagi yang berencana membeli produk ini tonton terus video ini hingga selesai isi kemasan produk ini terdiri sebuah baby clipper atau alat cukur yang berukuran kecil atau mini tentu sangat pas dipergunakan untuk mencukur balita, kumis, janggut serta rambut lainnya dengan ukurannya yang kecil dibandingkan dengan alat cukur elektrik pada umumnya tentu alat ini lebih fleksibel dipergunakan satu paket produk ini juga terdiri dari sebuah kabel USB charging oil atau pelumas mata pisau cukur tiga buah hairpin yang terdiri 1 mm, 2 mm, dan 3 mm serta sebuah kuas kecil untuk membersihkan sisa potongan rambut yang menempel pada pisau cukur untuk memulai menggunakan alat ini sahabat berbagi lepas terlebih dahulu pin pelindungnya disini saya merasakan ujung pisau cukurnya sangat rapat sehingga ujungnya tidak terasa runcing dan tentunya ini aman dan tidak menusuk kulit kita sebelum digunakan ada baiknya pisau mata cukurnya sahabat berbagi tetesi dengan oil atau pelumas yang telah disediakan dengan cara meneteskan kedua sisa mata cukur ini agar mata pisaunya tidak mudah tumpul selain itu sisa potongan rambut tidak mudah menempel kemudian pilih pin hair yang ingin kalian pergunakan untuk mencukur rambut balita, kumis dan janggut atau bulu ketiak disarankan menggunakan pin hair ukuran 1 mm untuk 2 mm dan 3 mm sesuaikan saja dengan panjang rambut yang ingin kalian pangkas setelah pin hair terpasang saat melakukan pemangkasan rambut lakukan satu arah ke depan atau berlawanan arah tumbuh rambut yang kalian ingin pangkas untuk cukur rambut botak atau pelontos kalian bisa lepaskan pin hair dan cukur tanpa menggunakan pin hair namun cara ini lakukan secara hati-hati setelah alat ini kalian gunakan sebaiknya sisa rambut pada pisau cukur dipersihkan dengan kuas kecil yang tersedia baiklah sahabat berbagi cukup sampai disini video kali ini semoga saja memberi referensi dan manfaat bagi kalian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati